Intro Sialom, selamat malam Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari sekalian Berjumpa kembali di program Mari Membaca Alkitab GKI Karangsaru Sebelum kita memulai membaca Alkitab dan mendengarkan sedikit ulasan mengenai ayat yang kita baca Mairah kita awali dengan doa, mari kita berdoa Dan terima kasih atas waktumu sehingga kami masih dapat bisa membaca dan mendengarkan beneran firmanmu Orang berkati ambamu ini akan membacakan dan juga Saudara Lukas yang akan memberikan ulasan singkat Mengenai ayat yang akan kami baca Doang serta dan mimpin kami Kemesan dan berdoa Amin Tema Mari Membaca Alkitab pada malam hari ini adalah Babi yang Cantik Bacaan terambil dari Amsal 11 ayat 1-31 Neraca serong adalah kekejian bagi Tuhan Tetapi ia berkenan akan batu timbangan yang tepat Jikalau keangkuan tiba, tiba juga cemoh Tetapi hikmat ada pada orang yang rendah hati Orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya Tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya Pada hari kemurkaan harta tidak berguna tetapi kebenaran melepaskan orang dari maut Jalan orang salih diratakan oleh kebenarannya Tetapi orang fasik jatuh karena kefasikannya Orang yang jujur dilepaskan oleh kebenarannya Tetapi pengkhianat tertangkap oleh hawa nafsunya Pengharapan orang fasik gagal pada kematiannya Dan harapan orang jahat menjadi sia-sia Orang benar diselamatkan dari kesukaran Lalu orang fasik menghentikannya Dengan mulutnya orang fasik membinasakan sesama manusia Tetapi orang benar diselamatkan oleh pengetahuan Bila orang mujur beriarialah kota Dan bila orang fasik binasa gemurulah sorak-sorak Berkat orang jujur memperkembangkan kota Tetapi mulut orang fasik merundukkannya Siapa menghina sesamanya tidak berakal budi Tetapi orang yang pandai berdiam diri Siapa mengumpat membuka rahasia Tetapi siapa yang setia menutupi perkara Jikalau tidak ada pimpinan jatuhlah bangsa Tetapi jikalau penasihat banyak Keselamatan ada Sangat malanglah orang yang menanggung orang lain Tetapi siapa membenci pertanggungan amanlah ia Perempuan yang baik hati beroleh hormat Sedangkan seorang penindas beroleh kekayaan Orang yang murah hati berbuat baik kepada diri sendiri Tetapi orang yang kejam menyiksa badannya sendiri Orang fasik membuat laba yang sia-sia Tetapi siapa menabur kebenaran mendapat pahala yang tetap Siapa berpegang pada kebenaran yang sejati menuju hidup Tetapi siapa mengejar kejahatan menuju kematian Orang yang serong hatinya adalah kekerjaan bagi Tuhan Tetapi orang yang tak berjelah jalannya dikenannya Sungguh, orang jahat tidak akan luput dari hukuman Tetapi keturunan orang benar akan diselamatkan Seperti anting-anting emas di jungur babi Demikianlah perempuan cantik yang tidak susila Keinginan orang benar mendatangkan bahagia semata-mata Harapan orang fasik mendatangkan murka Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan Siapa banyak memberi berkat diberi kelimpahan Siapa memberi minum ia sendiri akan diberi minum Siapa menahan gandum ia dikutuki orang Tetapi berkat turun di atas kepala orang yang menjual gandum Siapa mengejar kebaikan berusaha untuk dikenan orang Tetapi siapa mengejar kejahatan akan ditimpa kejahatan Siapa mempercayakan diri kepada kekayaannya akan jatuh Tetapi orang benar akan tumbuh seperti daun muda Siapa yang mengacaukan rumah tangganya akan menangkap angin Orang bodoh akan menjadi budak orang bijak Hasil orang benar adalah pohon kehidupan Dan siapa bijak mengambil hati orang Kalau orang benar menerima balasan di atas bumi Lebih-lebih orang fasik dan orang berdosa Demikian sabda Tuhan syukur kepada Allah Selamat malam saudara-saudara Saudara pernahkah Anda bekerja di sebuah peternakan babi Tempat itu bukan tempat yang indah tentunya Atau apakah Anda pernah mengendarai mobil Melewati sebuah peternakan babi Tempat itu mengeluarkan bau yang tidak sedap pastinya Bahkan ketika Anda sedang mengendarai di jalan tol Anda dapat sesekali mendeteksi bau yang tidak ada duanya itu Apalagi ketika melewati sebuah truk berisi sekumpulan babi Saudara kita dapat memandikan seekor babi Memberikannya banyak sekali deodoran Memakaikannya sebuah baju yang indah Dan juga menghiasinya dengan perhiasan emas Namun ia tetaplah seekor babi Dan dalam beberapa menit Babi itu akan tetap mengeluarkan bau yang tidak sedap Meskipun kita telah mendandani babi itu Nah saudara itulah hal yang dimaksud Salomo Dalam Amsal 11 ayat 22 Seperti anting-anting emas di jungur babi Demikianlah perempuan cantik yang tidak susila Saudara Salomo tidak sedang berbicara mengenai babi Ia memakai babi sebagai contoh Untuk berbicara mengenai suatu hal yang jauh lebih penting Yaitu kecantikan yang sesungguhnya Beberapa orang memiliki kepribadian yang buruk Mereka egois dan tidak jujur Mereka berpura-pura bahwa Anda adalah teman mereka Sampai seseorang yang lebih baik datang Orang-orang ini bersikap layaknya Mohon maaf babi saudara Saudara Anda dapat mendandani orang-orang tersebut Dengan potongan rambut yang mahal Menyemprot mereka dengan parfum Atau deodoran Dan mereka mungkin akan terlihat baik dari luar Namun hal tersebut tidak mengubah fakta Bahwa mereka tetap seperti babi Dan mereka adalah teman-teman yang buruk Saudara kita mungkin dapat menutupi beberapa aib Dalam diri kita Kita dapat mengecat rumah kita Membuat rumah tersebut terlihat lebih baik Namun ketika kita berbicara mengenai orang-orang Tampak luar yang baik tidak selalu berarti Tampak dalamnya juga baik Saudara pertanyaannya apa yang akan kita lakukan Untuk mempercantik karakter kita Amin Mari kita berdoa Ya Tuhan tolonglah setiap kami Agar tidak tertipu oleh penampilan ruar Bantulah kami untuk dapat melihat hati Serta karakter orang-orang sekitar kami yang sesungguhnya Tolong kami juga untuk dapat senantiasa bertumbuh Mengembangkan karakter yang baik Memiliki hati yang murni Jangan biarkan hati dan karakter yang buruk Membuat kami bahkan lebih buruk daripada babi Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Saudara selamat malam Selamat beristirahat Dan Tuhan Yesus memberkati Terima kasih telah menonton